Selamat datang kembali di materi permograman menggunakan bahasa Python Sekarang kita akan lanjut mengenai bahasan ke operator matematik Untuk mengoperasikan beberapa ekspresi matematik Sehingga kita bisa menghasilkan output-output yang kita inginkan Jadi kita mulai dulu dari istilah-istilah matematik Ini mungkin sudah banyak dikenal, tapi kita bahas sedikit saja Jadi kalau misalkan kita punya sebuah ekspresi A plus B sama dengan C Ini akan kita sebut dengan ekspresi keseluruhannya A plus B sama dengan C Dan variable A, B, C ini kita sebut dengan operan Lalu simbol-simbol yang mengoperasikan dari ekspresi ini disebut dengan operator Mungkin ini hal yang sudah diketahui juga oleh beberapa orang Dan banyak orang, hampir seluruhnya Apa itu operator matematik? Jadi operator matematik ini adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematik Terhadap suatu nilai data Jadi simbol-simbol yang paling banyak dikenal itu adalah Simbol penjumlahan, pengurangan kali bagi Ini adalah simbol yang mungkin semua orang hampir mengenal ini Nah, tapi kalau di Python Ada cukup banyak simbol yang lainnya Untuk sebagai operator matematik Dan akan dibagi menjadi tujuh buah group operator Yang terdiri dari operator aritematik Pembanding, logika identitas, membership, hitwise, dan assignment Nanti kita akan bahas semuanya di sini Satu persatu Kita mulai dulu dari operator yang paling sederhana Yang banyak dikenal Yaitu operator penjumlah Oh, operator aritematik Sorry, saya fokus ke ini Typo Penjumlah, harusnya ini N Tambah kurang kali bagi Modulus, pangkat, dan floor division Jadi ada beberapa Mungkin yang plus minus kali itu pakai bintang Bintang bagi ini Sudah jelas yang empat ini mungkin Dan pangkat Ini yang saja yang agak berbeda mungkin yang modulus dan floor division Jadi di operator aritematik ini Kita akan mengubah dari angka ke angka Sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan Kita coba di spider Untuk memudahkan kita undock dulu spider nya Resize supaya gampang melihatnya Kita mulai dari yang modulus dulu Modulus itu simbolnya adalah percent Modulus ini adalah sisa pembagi Jadi kalau misalkan kita Punya sebuah angka Dibagi sebuah Angka lagi Nanti apakah dia bisa dibagi seluruhnya Atau perlu ada sisa sedikit Jadi contohnya Kalau 2 Dibagi 2 Itu sisanya tidak ada Karena 2 bagi 2 itu Habis Semuanya bisa dibagi Tapi kalau misalkan 3 dibagi 2 Itu kan ada desimalnya Nah disini nanti Nilainya akan menjadi 1 Jadi maksudnya adalah Disini 3 di modulus 2 itu Hanya bisa dilakukan dengan cara 2 dibagi 2 Ditambah 1 1 ini sebagai sisa Yang ini bisa dibagi Tapi yang ini tidak bisa dibagi 2 Sehingga sisanya adalah 1 Seperti itu Nah contoh lain Misalkan 4 Bagi 3 Ini hasilnya adalah 1 Karena Yang bisa dilakukan adalah 3 bagi 3 Ditambah 1 Kalau misalkan Contoh yang lain 5 Bagi 3 Ini sisanya Ini sisanya pasti akan 2 Karena Apa namanya Yang bisa dilakukan adalah 3 bagi 3 Ditambah 2 Untuk menjadi 5 Gitu Ya Lalu bagaimana kalau misalkan Nilai awalnya itu Kecil Lebih kecil daripada Nilai Pembaginya Misalkan saya Punya 1 Modulus 3 Ini hasilnya akan Tetap 1 Jadi Akan dibulatkan ke 1 Misalkan 1 per 4 Akan tetap 1 1 per 6 Dan seterusnya Ini akan tetap 1 Dan kalau misalkan 0 Itu nilainya akan 0 Mau Pembaginya Berapapun juga Tapi kalau misalkan 2 Per 3 Modulusnya Itu nanti Sisanya adalah 2 Kenapa 2? Karena Tidak ada yang bisa Dibagi 3 Jadi Seperti 0 Dibagi 3 Ditambah 2 Jadi sisanya adalah 2 Seperti itu Contoh lainnya Kalau misalkan Saya kurang tahu 5 Modulus 3 Juga sama ini 5 Modulus 3 Ini Skemanya beda Dengan yang Kalau yang sebelumnya itu adalah Yang 2 per 3 itu 0 Bagi 3 Tambah 2 Seperti itu Tapi kalau yang 5 Bagi 3 Itu jadi 3 bagi 3 Ditambah 2 Jadi Saya tidak perlu Pengenter sebetulnya Jadi sisanya adalah 2 yang ini Jadi walaupun ini Terlihat berbeda Tapi Skemanya Kalau yang ini Tidak ada sama sekali Yang bisa dibagi Menjadi Oleh 3 Sehingga Semuanya jadi keluar Jadi sisanya Kalau yang ini Ada 1 yang bisa dibagi Menjadi 3 Dan sisanya itu 2 Sebagai Keluarannya Nantinya Nah untuk Floor Division Ini adalah Hampir sama dengan Pembagi Biasa Tapi Ada proses Pembulatan Ke Disini istilahnya Floor Atau lantai Atau kita sebut dengan Mendekati ke 0 Jadi contohnya Kalau misalkan 1 per 2 Itu Setengah Tapi kalau di Floor Division Menjadi 0 Karena Setengah Akan dibulatkan Menuju ke Bilangan bulat Bawahnya Contohnya 1 per 3 Ini juga 0 Tapi kalau misalkan 2 per 3 Ini Semuanya Pasti akan ke 0 Saya lupa Karena ada Floor Division Ada Shell Division Biasanya Tapi disini Hanya diberikan Floor Division saja Kalau Shell Division Biasanya ke atasnya Kayak ceiling Langit-langit Tapi kalau yang disini Kita hanya Floor Division saja Kita lanjut lagi Ke Yang kedua Yaitu Operator Pembanding Ini Tujuannya adalah Kita memiliki Sebuah kondisi Nanti Hasilnya akan menjadi True atau False Jadi Operatornya itu ada Beberapa Yaitu Sama dengan Kalau sama dengan Itu 2 kali Ditulisnya Untuk membedakan Dengan Operator biasa Lalu Tidak sama dengan Itu tanda seru Sama dengan Lebih besar Lebih kecil Ini Sama Lebih besar Sama dengan Lebih kecil Sama dengan Kita coba Di Spider Kita clear dulu Untuk memudahkan Jadi Misalkan Kondisinya itu adalah Apakah 1 Sama dengan 1 Maka nanti Hasilnya True Apakah 1 Sama dengan 0 Tentu saja Tidak Jadi Nilainya False Tapi Apakah 1 Tidak sama dengan 0 Ini nilainya True Karena memang 1 tidak sama dengan 0 Lalu Apakah 1 Lebih besar daripada 0 Ini pasti True Karena Memang benar Tapi kalau misalkan Dibalikan Ini akan menjadi False Karena 1 Tidak lebih kecil Daripada 0 Seperti itu Dan selanjutnya Lebih kecil Atau lebih besar Sama dengan Itu juga sama Lalu Yang ketiga itu Operator Logika Ini tujuannya itu Menghubungkan Atau menggabungkan Beberapa Operator Pembanding yang tadi Di sini Jadi kalau misalkan Ada sebuah kondisi Kita hubungkan Kondisi-kondisi itu Sehingga menjadi Sebuah Apa Kondisi lain Yang baru Dari keseluruhannya Jadi ada Tiga operator Yang dapat digunakan Yaitu N, OR, dan NOT N ini berarti Seluruh kondisi Antara misalkan Ada dua Atau lebih Itu harus Semuanya benar Kalau OR itu Salah satunya Boleh benar Tapi boleh salah Jadi Ketika ada Salah satu benar Maka Nanti hasilnya Akan benar Tapi kalau Di N Semuanya harus benar Supaya menghasilkan Benar lagi Kalau NOT Ini membalikan Keadaan Jadi kalau misalkan Asalnya keadaannya Benar Menjadi salah Dan kalau asalnya Keadaannya Salah Menjadi benar Seperti itu Kita coba Misalkan Kita pakai yang Tadi lagi aja Awalnya Satu sama dengan satu Ini sudah benar Kalau kita pakai N Apakah satu Lebih besar daripada 0 Maka ini Hasilnya True Jadi untuk menghubungkan Seperti ini Tapi kalau misalkan Satu Lebih kecil Daripada 0 Karena salah satunya Salah Maka nanti Jadi false Tapi kalau misalkan Kita menggunakan OR Salah satunya Sudah benar Maka dia akan Menghasilkan True Atau benar Jadi Itu yang Membedakannya Tapi kalau misalkan Ini Kita buat Salah dua-duanya Maka Hasilnya pun Salah Seperti itu Jadi N itu Semuanya harus benar Kalau OR Itu salah satunya Boleh Eh ya Maksudnya Salah satu Benar Yang lain Boleh salah Nah untuk NOT Misalkan Ini Sama dengan satu Itu true Kalau kita buat Tidak Eh not Maka nanti Dibalikan keadaannya Nilainya Apakah satu Sama dengan nol Ini Jawabannya Pasti false Tapi karena dibalikan Menjadi true Seperti itu Lalu yang keempat Itu operator Identitas Identitas itu Akan beri nilai True Atau benar Apabila Kedua variable Memiliki objek Yang sama Tapi kalau Is not Jadi ini Apakah X itu adalah Y Jadi Yang di Kalau dibahasakan Itu seperti itu Misalkan Sama Berarti Nanti akan menghasilkan True Tapi kalau Tidak sama Maka Menghasilkan false Kalau ini Kebalikannya Apakah X itu Bukan dari Y Nilainya Ini Kondisi Hasilnya Itu Inputnya itu Kondisi Dan Hasilnya True or false Kita coba Is Dan Is not Clear dulu Supaya bersih Apakah X dulu ya Saya Coba buat dulu 1 2 3 Lalu saya buat Y itu sama dengan X Apakah X adalah Y Makan Dilainya Benar Apakah X Bukan dari Y Oh Salah Is not Bukan Latis Kebalik Is not Maka ini Akan False Misalkan Ini saya buat Negatif Bisa Tidak bisa Dikanalisi Ya Seperti itu Jadi Untuk melihat Bagaimana Apakah Ini sama Dengan Ini Atau Tidak Melihatnya Lalu ada lagi Operator Membership Kalau yang Tadi itu Nilai X Dan Y Itu Harus sama Atau Tidak sama Kalau yang Disini Apakah Suatu nilai Ini bagian Dari Sebuah Group Yang ada Di sebelahnya Atau Tidak Jadi In itu Adalah X nya Bisa nilainya Hanya 1 Tapi Y nya Bisa nilainya N Buah Bisa 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Jadi Ini sama In Dan Not In Contohnya Misalkan Seperti ini Clear dulu X Sama Dengan 1 2 3 4 Misalkan Nanti Kita Keluarkan Apakah 1 Itu Ada Dalam X Maka Nilainya True Apakah 4 Itu Ada Dalam X True Juga Kita Berikan Nilai Yang Tidak ada Maka Nilainya False Seperti itu Dan Untuk Not In Ini Kebalikannya Jadi Tidak Perlu Ada Contoh Supaya Bisa Lanjut Lagi Ke Operator Yang Kenam Yaitu Operator Bitwise Untuk Khususus Operator Bitwise Ini Seluruh Data Akan Diperlakukan Secara Biner 0 1 Jadi Misalkan Kita Walaupun Masukkan Nilai Nilainya Itu adalah Integer Biasanya Integer Tapi Nanti Dia akan Dikonversi Dulu Kedalam Biner Sebelum Akhirnya Dioperasikan Jadi Ada Beberapa Operator Yang Dapat Dilakukan Yaitu Operator N Or X Or Not Shift 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 Right Kita Akan Lihat Contohnya Masing Masing Sebelum Kecontoh Saya Ini Dulu Saja Jadi Ini Salah Satu Contohnya Misalkan Kita Akan Melakukan N Dengan Dan Ini Misalkan Kita Punya Sebuah Nilai A Itu 10 Dan Kalau Kita Konversi Menjadi Biner Itu 1 0 1 0 Dan B Itu Nilainya 7 Kalau Kita Konversi Jadi Biner Menjadi 1 1 Kalau Kita Operasikan ANB Itu Nanti Seakan Akan Menjadi 1 0 1 0 Di N Terhadap Ini Karena Bitnya Harus Sama Jadi Depannya Tambahkan 0 1 1 1 Dari Kedua Bit Ini Yang Nilainya 1 1 Itu Nanti Akan Menghasilkan 1 Jadi Kita Cek Dulu Dari Bawah 0 Dengan 1 Akan Menghasilkan 0 Kalau Di N Maka Disini 0 Lalu 1 Dengan 1 Akan Menghasilkan 1 Juga Disini Lalu 0 Dengan 1 Itu Akan Menghasilkan 0 Atau False Dan 1 Dengan 0 Itu Akan Menghasilkan 0 Nah Setelah Kita Mendapatkan Hasil Operasi Binernya Nanti Ini Dikonversi Balik Lagi Ke Bilangan Desimal Yang Nilainya Menjadi 2 Sama Juga Untuk Yang Not Not Misalkan A Itu Adalah 10 Masih 10 Supaya Gampang Itu 10 10 Kalau Kita Lakukan Operator Not A Atau Ada Curial Gini Itu Nanti Bisa Sama Dengan Minus Dari 10 10 Ditambah 1 Gitu Ininya Jika Ditambahkan Ini Hasilnya Akan Menjadi Integer Dari 11 11 Gitu Gitu Gini Nanti Bisa Dicoba Lalu Shift Left Ini Shift Left Ini Menggeser Beatnya Ke Kiri Dan Shift Right Ini Menggeser Beatnya Ke Kanan Jadi Misalkan Nilai A Itu Adalah Satu Biner Itu Menjadi Tetap Satu Saya Ingin Geser Biner Dari A Itu Sejauh 2 Ke Kiri Maka Jadi Dari Satu Itu Ditambahkan 0 0 Di Sebelah Kanannya Karena Dia Seakan Digeser Ke Kiri Seperti Ini Sehingga Kalau kita Konversi Ini Menjadi Nilainya 4 Kalau Shift Right Itu Kebalikannya Saya punya Nilai 4 1 0 0 Saya Geser Sebanyak 2 Ke Kanan Ke Kanan Ini Maka Nanti 0 0 Nya Akan Hilang Jadi Nilai 2 Ini Adalah Geser Berapa Bit Kalau Misalkan Ini Cuma 1 Nilainya Jadi 1 0 1 0 Itu Adalah 2 Disini 2 Tapi Karena Ini Gesernya 2 Maka Jadi Nilainya 1 Dan Itu Adalah Binarnya 1 Seperti Itu Sebetulnya Ini Sudah Cukup Jelas Jadi Misalkan A Itu Sama Dengan 10 Kalau Kita Binerkan Dari A Itu Sama Dengan 1 0 1 0 Yang Ini Ini Kode Binernya Lalu B Sama Dengan 7 Kalau Kita Binerkan Dari B Itu Sama Dengan 1 1 1 Sama Dengan Yang Sini Lalu Kalau A Di N Kan Terhadap B Nanti Nilainya 2 2 Itu Adalah Eh Sorry Biner dari 2 1 0 Nah Ini 1 0 Seperti Itu Untuk Yang Note A Masih Sama Dengan 10 Kita Lakukan Note Dari A Itu Nanti Minus 11 Seperti Itu Lalu Untuk Yang Shift Left Sekarang A Sama Dengan Oh ya Kayak Ini Sama 1 Maka A Geser Misalkan 1 Dulu Dia Akan Menjadi 2 Kalau Geser 2 Dia Jadi 4 Dan Seterusnya Kalau Misalkan 3 Dia 8 Ini Jadi 2 Pangkat Berapa Jakan Akan Seperti Itu 4 16 2 Pangkat Berapa Lalu Kita Kalau Mau Geser Ke Kiri Maka Misalkan Saya Definisikan Dulu B Adalah 8 Lalu B Digeser Ke Kiri Sejauh 1 Maka Jadi 4 Kalau Digeser Kedua Jadi 2 Ser 3 Menjadi 1 Seperti Itu Oke Lalu Operator Yang Terakhir Itu Operator Assignment Penugasan Ini Sebetulnya Tujuannya Untuk Mempermudah Ketika Kita Melakukan Sebuah Operasi Misalkan Ini adalah Contoh yang Biasa Kalau Misalkan X sama Dengan L5 Itu Tentu saja Kita Tuliskan X sama Dengan 5 Tapi Kalau Kita Ingin Mengubah Nilai X Yang Sekarang Itu Menjadi X Yang Dulu Ditambah Nilai Suatu Nilai Atau Dikurang Atau Dikali Atau Operator Yang Pertama Itu Bisa Bagi Bisa Modulus Bisa Floor Division Atau Pangkat Itu Bisa Dipermudah Dengan Mengubahnya Menjadi X Plus Sama Dengan 3 Jadi Ini Maksudnya X Yang Sekarang Itu Adalah X Yang Lama Ditambah 3 Jadi Tambahnya Itu Di depan Sama Dengannya Untuk Memperlihatkan Bahwa Ini Nanti Plus 3 Ini Juga Kalau Misalkan Kurang Ini Jadi Kurang 3 Ini Kali Kali 3 Bagi Dan Seterusnya Seperti Itu Dan Ini Juga Termasuk Beberapa Operator N Or Ini X Or Dan Bitwise Yang Shift Left Atau Shift Right Itu Bisa Dipersingkat Dengan Melakukan Seperti Ini Kita Lakukan Di Spider Clear Dulu Tadi Misalkan Saya Definisikan Dulu X Sama Dengan 1 Lalu X Plus Sama Dengan 1 Itu Sama Dengan E Supaya Mudah Saya Langsung Print Saja Nilainya Invalid Syntax Oh Nggak Bisa Jadi Harus Dimasukkan Ke Dalam Variable Dulu Atau Kita Ketik Saja Langsung X Kita Saya Reset Lagi Misalkan X Adalah 1 X Biasanya Sama Dengan X Tambah 1 Maka X Jadi 2 Tapi Kita Bisa Juga X Plus Sama Dengan 1 Karena X Sudah Menjadi 2 Maka Sekarang X Akan Menjadi 3 X 3 Terus Saya Ingin Kurangkan Sebanyak 2 3 Dikurangi 2 Maka Jadi 1 X 1 Seperti Itu Untuk Kali Bagi Tambah Itu Masih Sama Misalkan OX 1 Jadi Dibagi Saja Bagi 2 X Jadi Setengah Terus Saya Lakukan Lagi X Jadi Sepere 4 Bagi 2 Lagi X Jadi 0,25 0,125 Seperti Itu Video Video kali ini Tentang Operator Cukup Sekian Silahkan Komentar Kalau Misalkan Ada Yang Belum Jelas Untuk Memperbaiki Video Ini Dari Waktu Ke Waktu Terima Kasih